Jawa Pres nomor urut 3 Mahfud MD tak mau mengomentari pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang mengaku tak akan berkampanye pada Pilpres 2024. Alih-alih menjawab, Mahfud justru berbalik tanya kepada wartawan apakah yang dilakukan Jokowi merupakan kampanye atau tidak. Pernyataan ini disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Postblok Jakarta pada 7 Februari 2024. Sebagai kontestan, saya tidak akan menilai itu secara langsung. Tapi karena Anda dari Kompas TV, Anda saja yang menilai apakah itu kampanye atau bukan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo menepis isu akan berkampanye di hari terakhir masa kampanye yakni pada 10 Februari 2024. Yang memastikan tidak akan turun gelanggang mempromosikan kandidat dalam pemilu 2024. Jokowi juga kembali menyinggung pernyataannya di Halim Perdana Kusuma pada 24 Januari 2024 soal Presiden diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dalam keterangan persnya di Sumatera Utara pada 7 Februari 2024, Jokowi menegaskan tak menggunakan kesempatan untuk kampanye. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Ada pun ketiga Capres dan Cawapres akan menutup masa kampanye Pilpres 2024 pada 10 Februari 2024. Pasangan Anis Baswedan Mohaimin Iskandar akan berkampanye di Jakarta International Stadium. Kemudian kampanye Prabowo Subianto Gibranaka Bumingraka akan digelar di Kelora Bung Karno. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD direncanakan menutup kampanye akbar di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!